Kalau kita lihat dalam kisah-kisah Al-Quran Nabi Lut itu adalah masih kerabatnya Nabi Ibrahim Beliau adalah kemenakannya Nabi Ibrahim AS Ibrahim berda'wah pertama kali di wilayah Ur Di Kaledonia, di Asia Kecil Perbatasan antara Syria dan Turki Kemudian Nabi Lut ini Diangkat oleh Allah sebagai Rasul, sebagai utusan Allah Untuk mendakwahi kaum Sodom yang ada di negeri Jordania Yang sekarang wilayahnya menjadi laut mati Dead Sea Laut mati itu, jamaah yang dirahmati Allah Itu dulu dasarnya Dasar laut mati itu adalah perkampungan negeri Sodom Yang dihancurkan dan diazab oleh Allah SWT Apa bentuk azab dan siksanya Perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Hijar 7374 Mereka dihancurkan Yang pertama ada tiga jenis azabnya Yang pertama adalah mereka mendengar suara halilintar yang keras Sehingga menghancurkan Telinga mereka Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka Ini halilintar suara guru Guntur yang sangat dahsyat Tidak cukup Mereka masih kelojotan Menderita kesakitan Lalu kemudian kami angkat Bumi mereka berpijak itu dengan semua isinya Rumahnya Kendaraannya Hewan peliharaannya Termasuk serangga-serangganya Ia tikus-tikusnya yang ada disitu Semua juga ikut dihancurkan Dibinasakan oleh Allah Diangkat tanah Dimana mereka berpijak negeri itu Lalu kemudian dibalikan Dan dibenamkan Diancurkan Kedalam tanah Tidak cukup Farsalna alaihim hijaratan min sijil Kami kirimkan Tanah yang membatu Dibakar oleh api Musawwamatan Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Musawwamatan inda rabbik Setiap batu Yang membawa api dari neraka itu Semua sudah diberi tanda Alamat Nama Suspeknya Siapa yang akan menjadi korban Semua tertulis namanya Alamatnya Gangnya Nomor rumahnya Tidak ada yang luput Dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah senjata pemusnah Yang paling canggih Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Allah memberikan Tiga azab ini Ini adalah simbol Tanda pelajaran Buat kita Ketika mereka Tidak mau Mendengarkan Nasihat Tidak mau Mendengarkan Perintah Daripada Nabi Lut Untuk menjauhi Perbuatan Fahisah Mereka Menutup telinganya Maka telinganya Itu dihancurkan oleh Allah Ketika mereka Membolak-balikkan Fitrahnya Fitrah manusia Itu berpasang-pasangan Dengan lawan jenisnya Wa tadharuna Ma khalaqalakum Rabbukum Min azwajikum Karena kalian Meninggalkan Perempuan-perempuan Yang telah Allah ciptakan Untuk kalian Menjadi pasangan kalian Maka mereka Telah membalikkan Fitrah Maka dengan Cara Seperti itu pula Allah membalikkan Bumi mereka Pijak itu Dan dihancurkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kenapa Harus dengan Batu yang Dibakar dengan Api Sebelum mereka Merasakan Azab Allah Nanti Di yaumil Qiyamah Mereka Dibakar dulu Dipanggang Di api Dunia ini Terima kasih Terima kasih telah menonton